Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bursa Efek Indonesia menjalin kerjasama sinergi investasi. Kolaborasi ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kepercayaan investor maupun calon investor, serta mengoptimalkan investasi yang masuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bursa Efek Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama untuk meningkatkan investasi dan kepercayaan investor. Dengan sinergi antara kedua lembaga, diharapkan perusahaan yang sudah terdaftar di BEI dan memiliki rencana pengembangan dapat difasilitasi oleh BKPM, baik dari segi perizinan berusaha maupun fasilitas investasi. Adalah bagaimana kemudian dari BKPM yang mempunyai data kurang lebih sekitar 26 ribu PMA, itu bisa kita tukar juga ke Bursa Efek Indonesia. Kita arahkan mereka, kalau mereka investasinya di Indonesia, kalau boleh mereka juga listing di Bursa Indonesia, jangan listingnya di tempat lain. Kenapa ini harus dilakukan? Ini untuk melahirkan trust. Karena bisnis itu sebenarnya trust. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia akan memberikan bimbingan kepada perusahaan yang terdaftar di BKPM untuk dapat melakukan inisial public offering di pasar modal. Hingga akhir Desember 2019, terdapat 642.309 perusahaan penanaman modal dalam negeri dan 25.919 perusahaan penanaman modal asing yang terdaftar. Jika 1%-nya saja bisa melantai di Bursa, dampaknya akan sangat besar. Jadi potensinya itu luar biasa kalau kita sinergi Pak ya. Dari informasi yang kami dapat, PMA itu ada 26 ribu Pak ya. 26 ribu. Dan juga PMDN itu ada sekitar 600 ribu. Kalau ini sedikitnya 1% saja masuk ke Bursa, luar biasa terhadap multiplier-nya terhadap Bursa. Demikian pula seperti Pak Bahadil katakan, kita akan sharing informasi. Sehingga dari BKPM pun juga akan serta membantu emiten-emiten kita apa yang dibutuhkan. Begitu ya Pak ya. Perakhir kuartal 3 2019, realisasi investasi melalui BKPM baik PMDN maupun PMA tercatat sebesar Rp601,3 triliun. Sementara kewajiban investasi langsung dalam laporan posisi investasi internasional Indonesia Bank Indonesia sebesar Rp235,7 miliar dolar AS. Kewajiban investasi portofolio Rp288,1 miliar dolar. Anggita Wolandewi, Rianto Trihutomo, Sartika Harahap, Berita 1, Jakarta.